pasti mau produk yang baik itu yang harganya murah, menengah, ataupun yang eksklusif sekalipun itu pasti ada pasarnya, kita yakini dulu nah ini saya belajar dari proses yang dijalankan di Mas Bagi Arabian Fodya dari awal memang pembangun media sosial itu baru-baru di tahun berapa ya? di luar belum setahun ya? di luar ya 2023 itu mulai konten jadi kuncinya itu di konten dan langsung ke video karena yang powerful itu video, bikin video konten langsung apapun ya konten, tadi saya bilang konten itu adalah kunci, karena yang beriklan pun juga kuncinya atas konten yang ingin dilanyakan ke orang-orang itu konten konten baru kita boosting pakai rupiah agar rupiah oh iya rupiah rupiah ya jadi konten itu kunci baru kita boosting pakai rupiah pakai rupiah iya 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 intinya dari konten itu adalah konsistensi iya dan masih pada saat itu yang saya pelajari beratikan bener konsistensi itu setiap hari beliau konten selalu bisa diperhatikan mungkin yang komentar ya nah setiap hari setiap hari ada yang live live baru baru beberapa bulan ini live ya jadi awalnya memang dari konten dulu konten setiap hari itu 2-3 konten video video lainnya sebelum ada sebelum masuk tiktok itu masih di universitas Instagram jadi yang dikontenkan itu produk yang akan kita jual hal-hal dan di sepil dari sisi mana pun itu kambing kan kalian kan tuh kambing ke Budi Liyari apapun itu di sepil atau di tanda di sepil ya tanda di sepil di sepil keterangan 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 di sepil karena di sepil kambing 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 cara masak di mana buah hidup di mana cara bersihnya di mana itu di sepil semuanya dari produk kita misalnya japa khir film agunya seperti apa japa khir dari sini itu sepil disebut aja disebut setiap hari walaupun di pelanggu lain karena itu yang akan kalau karena bilang ini kita yang bikin kita yang ngebentuk algoritma bukan kita yang diperlakukan kita yang bikin algoritma kambing-kambing kambing-kambing siapa kambing maka kambing kebun di kambing apa kambing setiap hari dua sampai tiga kali makanya jangan bosen ya kemudian 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 masuk ke life itu baru beberapa bulan terakhir setelah kita buka di hazer karena pasannya semakin luas dari dari hazer Alhamdulillah mungkin kisah dua atau tiga kali lipat dari yang sepuluh itu lain konsisten pagi siang sore malam lain dari itu banyak itu dari itu memfasilitasi orang yang cuma lihat siap hari video pengen aja mungkin tapi ini belum keburu belum mau nanya belum ada waktu pas lain pada setelah sama karena juga ya itu mempunyai tentang kepala kambing sampai kewalahan kepala kambing agak susah semuanya alihkan ke tiga tiga terus yang dibahas juga apa-apa itu mulai terlupakan dari situ dari konten yang konsisten masih terus juga lainnya dimanfaatkan itu alhamdulillah jualan kosinya lipat-lipatnya dikonsisten ini juga motivasi buat saya sendiri saya juga sama jualan dan sak-sak juga sama mungkin kayak gantung-gantung siapa ya motivasi buat kita semua dan saya juga belajar dari Mbak Tahi saya menempat di mana juga banyak belajar dari situ ternyata memang harus pede aja gitu pede aja muncul yang membedakan Mbak Tahi dengan mungkin restoran-restoran yang lainnya muncul sosok mungkin sosok lain ada di Surabaya itu Halapos itu restorannya aja itu menu-menu orang-menu kalau ini orang yang langsung muncul sosoknya yang kuat produknya juga kuat itu masalahnya sosoknya yang kuat sosok yang muncul juga tadi produknya memang juga mudah kuat gitu jadi waktu dulu ada yang sempat-sampai kemahalan ya dibanding yang lain 25.000-45.000 dibanding yang lain mungkin masih 20-30 ya tetap bertahan di situ kak, pasti ada pasarnya terus saya digoreng, 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 digoreng Alhamdulillah jadi maksudnya mungkin sekarang ini semangat buat saya sendiri kita di teman-teman semua kulit-teman dari Mas Dikisimang bisa bermanfaat seperti itu ini Indonesia ini tahun 2014 saya sarangan gitu selesai tahun di Sosoknya di MERS jelah proses ini sudah bisa sarang gitu ya jahatkan bahasa-bahasa 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 jadi sebetulnya dalam belajar itu kan kalau kita belajar di Akamun juga harus dari jasar dari fundamental gitu jadi kan kalau kita kan sebetulnya bukan mentor atau bukan coach ya jadi kita kan asistemi jadi orang yang terjun langsung jadi kalau misalkan bingungnya teman-teman semua ya pasti bingung gitu ya karena pengharga atau saya bukan coaching bukan teman-teman jadi yang harus dipelajari itu sebetulnya dari bukan mental dulu gitu ya misalkan digital marketing maunya belajar itu dari makhluk banyak kan misalkan dari kopi pelajaran tadi ada yang nanya terus Facebook maka akan bingung gitu makanya harusnya dari bunda metabu dari dasar dulu dipelajari ya sama halnya misalkan karena teman-teman saya ini pusing belajar belajar mungkin baru hijau lah ini kan baru ngaji yang bingung gitu belajar keterimaan gelap tapi kan ada gurunya akhirnya jadi dari dasar dulu gitu nah banyak cara ya buat teman-teman saya juga sampai sekarang terus belajar ya nggak misalkan sekarang ngiklan Facebook tapi nggak belajar nggak belajar lagi terus belajar gitu ya nah saya juga sering sering terlangganan atau beli orang lain gitu ya nah ada nih website ya belajar 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 digital fundamental nah ini ada di myskill.id 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 itu perlanganannya murah 6 bulan itu 99.000 bukan pokoknya ada jadi disini itu udah dari dari apa saya senang untuk materi digital marketing online itu yang jadi masalah namanya malas sih di ajaran nantai gitu blogina ayat etap penyakit tau lah sebetulnya digital marketing itu tinggal muka tinggal tinggal klik itu materi-materi digital marketing terus bahwa kata tapi yang jadi permasalahan kebiasaan di kita itu M ini salah satu solusi atau mungkin salah satu solusi bagaimana kita sharing tadi terkait dengan Kang Sandiano nonton google nah kita tinggal mendengarkan hal bisa 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 ini kenapa karena beberapa orang dengan gaya belajar dengan gaya belajar yang berbeda artinya ada orang yang ada yang ngomong langsung nah itu ada seperti itu maka Kang Nandi nanti di pertemuan kedua atau di mesua Kang Nandi siapkan materi nanti mungkin materinya mau mau seperti apa seperti gimana gitu percaya siap ternyata yang dari 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 karena tadi, Sanes itu ayam, materi malam itu artinya mungkin mudah-mudahan nanti walaupun jenai mas Sanes, tapi asisten pelatih 1 bulan ke depan, atau 2 bulan ke depan, kita akan mencoba nanti dari pertemuan ini, tahun Payun, atau sasih Payun pada tahun itu nah kenapa hari ini? tidak ada apa yang bisa diharapkan, justru itu nah, kita mengharapkan, dari problem yang ada itu pertemuan yang ke depan itu Fem Naudela Orjan Habibah yang ayat Orjan dari sini, ini ayat 3 yang siap melakukannya ada 3 orang orang pengen jualan, gak punya produk untuk memulai untuk memulai produk banyak, yang jualan gak ada oh ya, ada 3 orang? bukan pengen jualan pengen jualan pengen jualan pengen jualan ya, yang 2 orang harus siap karena uangnya sistem eh, berapa? karena ya kebanyakan gimana cara sistem job shipper ya, atau gimana? atau affiliate atau apa? berarti emang harus ada warna dulu kan nanti ada supplier yang siap jualannya siapa aja suppliernya mana aja nanti dikukulin sistemnya mau gimana ya mudah-mudahan nanti sekarang mungkin ada waktu nya Kang Sabi Yusuf kita lanjutkan dulu ya, sebetulnya saya cerita ya jadi, saya juga pas pertama belajar Google itu langsung ke praktisi misalnya misalnya sekarang saya belajar wah gini-gini-gini saya praktiki Alhamdulillah 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 selama beberapa bulan itu saya kocok terus nah terus kenapa ini produknya dari mana? ternyata emang dari dasarnya gak dipelajari oh jadi pas saya kalau 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 jadi jadi apiliator 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 sistemnya udah udah tersistematis oleh kayak ngobri tiktok gila ya kan yang bisa dilihat apiliator kenapa aja ini kalau kita ganti bahasa calon 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 beliator kalau apiliator itu kalau makelar ayo makelar ini makelar makelar gak ngerti makelar ya jadi beda sama dosiber gitu kalau apiliator kan udah disetujui sama si pemeliharaan meskipun kita ini kan udah ada misalkan kamu kalau udah ngejual ini dapat berapa dosen yang paling gampang saat ini ada jadi apiliator apiliator itu tapi harus punya skill apa buat tetap apiliator ada beberapa model yang ada yang jadi buat video buat video terus live kebetulan saya juga sekarang lagi berapa piliator jadi harus bisa public speaking gitu ya disambil disambil baru bisa ini gitu oke oke kalau kita akan melalui sama saya ngambil sambil kemarin mencoba di tapi untuk kita lain bisa ngobrol dari mulai ngobrol malu-malu ya malu-malu makanya gimana cara akhirnya kita brand pasar ini akhirnya ya kita dikit di toko karena saya saya udah akhirnya saya itu cara-cara jaman dulu cara-caman dulu cara jaman dulu di tiktok saya produk saya udah dihapus dulu karena itu tidak ada itu kekurangan keinginnya saya tidak lain nah itu karena lain kenapa ya nggak bisa berkomunikasi di depan di depan kamera itu gimana untuk meningkatkan ya itulah Belajar berbicara tapi kan saya juga nggak punya video ini ya nggak punya di live-nya nggak punya di public speaking ya saya ya tapi belanya nggak nggak bisa ya oke bisa kalau misalnya tiktok kita di tiktok kita lagi wala nih kemarin-kemarin baru tuh sekarang ini kita kita juga banyak yang jadi anti karena meluarin iklan buat iklan teanti sendirinya sendirinya ada sistem keagenan bagaimana menyiasat kalau seandainya sudah kita mau jual mahal ada agen gitu sedangkan agen sendiri pun yang udah jalan temen emang awalnya aku ke agenan nih dia ngiklan juga ke user jadi betrok kasihan jadi udah kita mau fokus kemana nih gitu mau ke agennya sok bikin video tentang kalau bikin kalau jualan produk kita dapat gini bonusnya ini jadi emang kita jualan fokus ke agen gak ke user gitu jadi bikin kontennya tertuju gitu Pak nanti paling harus tentuin target market bisa namanya kalau misalkan emang ke agenan yang udah mulai tidak bonusnya sudah disetap ke agenannya fokus ke user gak apa-apa jadi emang dari awalnya target marketnya mau ke mana nih mau ke ke agenan atau ke user nanti pas di jalan pasti bingung Pak kalau ke agenan kita bikin konten yang sedemikian rupa fokus ke seperti sekarang soalnya banyak temen-temen yang memang fokusnya ke agenan dong cuman sekarang ke agenannya kurang kondisi pusatnya ya justru itu dari awal kita target marketnya mau ke mana nih ke agenan atau ke ke user kalau ke agenan kita bikin konten yang sedemikian rupa fokus ke agenan jangan jualan kita nanti kalau kita jualan user penuh mbak jualan ke agen jualan user jualan kemana ya jadi emang target market kita mau kemana nih dari awal kalau misalkan keagenanya udah kondusif untuk saat ini keagenan di-stop adanya reseller jadi produk bebas tapi sistemnya reseller jadi nggak harus keagenan kan biasanya harus beli berapa kalau reseller bebas kan gitu gitu sih jadi kita emang fokus sekutu sekarang kayak user gitu jadi emang target market penting mau kemana kita berarti kita bikin produk yang mereka mau gitu paling eh di keagenan kita pengennya produk apa sih kita kita bikin sesuai yang lebih yang diinginkan oleh kita-kita gitu kalau emang produk kita udah kurang kondusif kemarin udah dibeli kemarin lebih bagus baru produk yang kemarin udah dibeli sama agen kasihan gitu udah beli eh jualan kayaknya satu lainnya tuh banyak kejadian kadang-kadang kasusnya kita memutuskan di agen lagi nah kunjung-kunjungnya kadang-kadang agen nggak beli itu jadi nggak diputusin jadi kita jualan yang baru-baru yang kemarin udah dibeli sama agen yang dijual sendiri mungkin pada kesimpulan pertemuan kali ini ini pertemuan bukan pertemuan terakhir tapi ini pertemuan pertemuan Allah bagi mereka yang ingin mendalami digital marketing kemudian kita parmi juga bahwa digital marketing itu bukan ngejual produk baju dan sebagainya tapi mungkin bisa saja brand yang kita sedang jual aja jual diri jual diri jual biasa jual biasa jual siapa tapi harga itu menurutnya kan dalam satu bulan dia punya penghasilan 50 miliar tapi kan ya itu kan investasi ya dan mudah-mudahan tapi bahaya lu juga kan nanti mungkin Pak Heru juga mendingan-mendingan sekolah yang dia bibir itu mungkin di 2.30 itu menjadi sekolah favorit kalau ternatip nomor 1 di kota Pasir Malaika nomor 1 udah ngelakuin udah ngelakuin udah ngelakuin ayo deh deh nah insya Allah untuk selanjutnya kita diskusi lebih banyak maga di grupnya jadikan grup kita harapkan itu lebih terkait dengan di kita mengerti maka ada buat sekali sekarang pulih dan harga nanti bisa cek sekali ada saran ada saran pertemuan-pertemuannya jangan sebulan sekali satu satu bulan dua kalilah maka pengisian jadi gak lupa untuk pertemuan selanjutnya bisa dibicarakan dulu kemudian maka yang disampaikan juga mungkin nanti akan kita bahas dengan coach-coach ini nanti kira-kira bahkan atau bahkan untuk pertemuan selanjutnya kira-kira lepas kan sendinya ya tapi harga mungkin bagi mereka yang nyubi bagi-bagi mereka yang ingin ingin terbuka produk sekarang kita punya uang terbuka kehayang Zenka sebuah kehayang nanti menergi namanya karena ada orang yang bergegit di sini terayang-hayang jadi khusus kan kadang-kadang kan orang itu keilmuannya itu berbeda ya ada ini memakai bagiannya dari online karena ini menjadi ini harus-harus hari ini menawarkan menawarkan diri menawarkan produk yang kita inginkan kita coba dari awal kita bimbing kita bimbing jadi walaupun pengguna walaupun pengguna tapi ketika ada kemauan tidak ada ya tidak ada manusia yang bodoh Atau mungkin gaya pelajari yang berbeda kamu cek orang pendidikan seluruh tahun lima ayat visual ayat audio ayat kinesthetik ini juga harus bisa dipahami udah-udah di awal dan akhir pilihan ayat perempuan bahasa yang berusaha di A adalah dunia mengasami dari Abu dan dan pertemuan ini akhir 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 akhirnya sepakati dulu dan sepakati rumah satu bulan atau dua minggu dua minggu dua minggu dua minggu sekali dua minggu sekali jadwal kajian kalau jadwal gitu jadi kasar jangan sampai terlalu ini bapak kajiannya saksa kisah khalilanya saksa kisah khalilanya saksa kisah khalilanya saksa khalilanya saksa khalilanya itu kelihatannya minit kolam memang mungkin sudah ada aktivitas selain selain dari kegiatan ini jadi ini memang satu bulan mudah-mudahan seperti itu satu kali lagi mohon maaf apabila waktu kita lebih dari januari kita sebutuhnya ya kita jadwalkan jadwal sampai akhir maka kita hutup berjumpa pada kesempatan kali ini dengan bacaan doa kapa doa kumatis dan kong yang merupakan dan kakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk selanjutnya eee kakak pahal kumat 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 kak pahal kumat kemudian siang malam dengan produknya kemudian sudah mencoba kegiatan pada insya Allah kita bertemu lagi siap-siap menjadi pahala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 321 321 lagi selamat menikmati terima kasih 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 Masya Allah disuntun polos saya tuju hiji Assalamualaikum Insya Allah Assalamualaikum